Pemirsa kita masih menantikan Jalannya duel Para pemain yang ada di lapangan juga mungkin tidak terlalu akrab satu sama lain Karena belum pernah ketemu Jadi mereka harus saling hati-hati juga Ya pemirsa ini adalah Laga penutup dari Liga MyStremeBasketball 2013-2014 Sentuh saja kita berharap laga yang sangat seru Tip-off sudah dimulai Ubaya memegang kendali permainan untuk sementara Dika Surya Dika Surya Berikan kepada Yeriko Yeriko tiga angka Tenang sekali Kita tahu bung Yeriko Mempunyai wajah yang sangat confident Setiap pertandingan Dan ini harus hati-hati Jangan sampai terlepas dikit Akbar Lutfi Andre Adriano Oh terjatuh Katon Aji Iya masih Katon Aji Iya Iya Langsung Jangan jati bung Iya Ada yang terjatuh Ada sedikit masalah bung Dengan katon Mungkin landingnya kurang Iya kita tahu Resiko Dan bung Yang dipegang Yang dipegang adalah lutut bung Iya ini kita tahu bahwa ini sebuah resiko Dia melakukan layup Di saat banyak pemain dibawa basket Dari Syaunggul Sehingga dia Lendingnya Tidak terkontrol Iya Semoga tidak memengaruhi bung Iya Kita tentu berharap Tidak ada masalah Yang signifikan Untuk katon Semoga katon bisa kembali Bermain Karena pemain ini menarik juga bung Katon Aji bung Kidal bung ya Iya Ini pemain yang sulit dijaga bung Kalau kita punya pemain kidal Itu adalah keuntungan bagi pelatih Iya Karena dia melakukan hal yang tidak diprediksi Karena orang menganggap Kiri itu lemah Iya Iya Untuk sementara katon Dipapah keluar lapangan Pertandingan dilanjutkan kembali Musuhirin masuk Menggantikan Katon Iya Dira jadi ternyata Yang oleh Syaunggul Bo Poin pertama Secara amunisi Ubaya langsung berkurang Iya Karena salah satu sutra terbaiknya harus keluar Iya Riko 7-2 Pertandingan Kita lihat yang membuat skor Semua pemain kecil-kecil bung Betul Nah ini akan menjadi pertarungan pemain kecil ini nanti Iya Brian Enhance Iya Riko Iya Riko Hati-hati bung Jangan terlalu jauh di kuartal pertama ini Iya Meskipun tahap pakaton tapi Iya tetap Iya Saya lihat Esaunggul memang kurang Mempersiapkan Iya Dia menit-menit awal Dengan gaya individu pemain Ubaya Iya Kaget bung ya Iya Mungkin di konferensi Jakarta Tidak ada yang seperti itu Iya Kita lihat Kita lihat Yeriko ya Ini pemain yang sangat pintar sekali Serjil sekali untuk mencari Untuk mencari posisi bung Dan ini sama dengan Putri Ubaya bung Dia selalu Skornya selalu dari hasil Fastbrick Nah ini tentu menjadi satatan Bagi Esaunggul Supaya transisi defense-nya lebih rapi Lebih rapi Jangan sampai itu menjadi peluang yang Sayang Kalau dia mendapatkan peluang Di detik-detik awal Jadi memang benar ya bung ya Memang pilihan dari Coach Walianto Baik Putri maupun Putra Gaya bermainnya sama Gaya bermainnya sama Musrohirin dengan Percobaan pertama yang sukses tadi Musrohirin ini Ketika semifinal Sangat enerjik bung Iya Iya Yang kedua juga Cepat sekali Menciptakan angka bung Iya Yang saya bilang tadi Kalau Esaunggul tidak siap Dengan karakter permainan individunya Kaget-kaget Atau dieksekusi langsung Ini bisa bahaya Ya ini pasti lagi Musrohirin Oh gagal Tapi biasanya rebound by Nenek Di W terjadi ini bung Dika Suria Jumper Gagal Rebound tadi Andre Adriano Top scorer Esaunggul di semifinal Iya Coach dari Esaunggul Mengistrisikan supaya Fast break Fast break Fast break Iya Buat tadi ya Untuk memberi tekanan pada pemain lupa ya bung Supaya mundurnya jangan santai-santai Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ya Alkis Tian Chandra Oh gagal Iya Jericho Tuasela Bryan Enhance Dika Suria Iya Ternapun Bu Iya Iya Mencoba Andre Adriano Oh Blokset sangat Bagus sekali Bu Iya Iya Jambor Kalau saya perhatikan Di Esaunggul Ada dua pemain Yang dikategorikan Big man Bung Alkis Tian Chandra Dengan Akbar Lutfi Saya lihat Mereka juga cukup tenang Meskipun ketinggalan Iya Mereka tetap yakin Bahwa cara mereka Untuk membongkar Ubaya Masih ada waktu yang banyak Iya Betul Andre Adriano Dihadapkan pada Kesempatan untuk Menciptakan dua poin Dari garis Lemparan Bebas Iya Kalau kita lihat Peluang ini Yang harus diwaspadai Ubaya Ya Sepertinya Ya seperti Coming from behind Tahu-tahu Bahwa basket Kena cutting Ini gak boleh terjadi Ya Ya dua-duanya berhasil Cukup tenang Pemain Esaunggul Ya Ya tetap selalu ngotak Musuh hirin Oh gagal Ardik Ya bagus sekali 13-4 Andre Adriano Andre Adriano Dua angka Dua angka Sayang bung Terlalu terburu-buru Pergantian Pemain pertama Ya ini saya lihat Esaunggul kurang sabar ya Melakukan offense ya Ya betul Kevin Putirai digantikan Kevin Raditya Ia Full court press Ia Ini gayanya ITHB Full court press Ia Ia Alkristian Chandra Kepada Kevin Raditya Andre Adriano Dua angka Oh gagal Sayang sekali Musuh hirin Dimensi Berita Sebetulnya Yeriko Buar biasa Yeriko Ini Ini Karakter Yeriko Ini yang nothing Tulus Dia gak ada takutnya Dia mengolah bola Ini harus diwaspadai Oleh main Esaunggul Cukup bagus Untuk mengisi Ya karena dia sudah Hampir 50% Poinnya dari Yeriko Betul Sementara Katon Haji Tidak Di lapangan Dimana Keunggulan Untuk Esaunggul Karena Masih bermain Dengan Starting 5 Yang komplit Ia Langsung bergantian lagi Ia Dan Idevito Masuk Menggantikan Ini kita lihat Ciri tim-tim Yang Tidak mengandalkan Bintang Banyak Cepat Rotasinya Dan mereka Masih yakin Dengan full court Press Ardi Ryan Ryan Enhance Ardi Coba Dari jauh Gagal Kevin Raditya Kepada Andre Adriano Andre Dibayangi Musohirin Ya Alkisian Versus Dika Surya Akbar Lutfi Akbar Lutfi Mencoba Gagal Bayang sekali Bayang sekali Tidak seharusnya Dilakukan Karena membanting Bola Dan itu Teknikal Foul Agak emosi Tampaknya Akbar Lutfi Langsung Minta diganti Mungkin untuk Menenangkan diri Ini Start yang Kurang bagus Bagi Saat Gul Memang Saya lihat Mereka Sangat sabar Melakukan Offense Tapi Opsien Opsiennya Masih Belum Kelihatan Target Menya Di Siapa Dewah Masuk Tadi Menggantikan Akbar Lutfi Yeriko Lagi Resiko Full Court Press Terhadap Yeriko Dia Dengan Kemampuan Skill Individu Mengolah Bola Terutama Melewati Ini Sangat Berbahaya Begitu Ketinggalan Dikit Resikonya Foul Ardi Masih Mencari Dika Suria Mustohirin Travelling Travelling Ini Sebetulnya Keuntungan Bagi Ubaya Karena Tim Foul Sudah Ada Mada Esa Unggul Mestilah Mereka Lebih Sabar Abraham Damar Abraham Damar Masih Mengolah Bola Dewa Wiratno Dewa Wiratno Oh Masih Gagal Rebound Dika Suria Yeriko Tenang Sekali Bung Luar Biasa Spesial Bung Ini Kira Spesial Dicepit Dua Orang Dia Masih Dengan Tenang Mencari Setelah Untuk Masukkan Bola Al-Christian Candra Berikan Kepada Danny De Vito Danny De Vito Masih Mencari Uang Sayang Sekali Kurang 4 detik Bung Mestinya Shot clock Tapi Malah Foul Keuntungan Buat Esa Unggul Masih Sanggul Mencoba Melalui Abraham Damar Oh Keluar Lagi Musahir Pass break Iya Gagal Sayang Sekali Bung Iya Abraham Damar Danny De Vito Danny De Vito Jump shot Masuk Iya Cukup tenang Bung Iya Iya Yeriko Tenang Sekali Mengatur Serangan Nah Ini Bung Yang Ini Resiko Resiko Defense Main Ketat Yang Diterapkan Oleh Esa Unggul Sementara Sudah Tahu Keunggulan Individu Pemain Lupa Sangat Dominant Betul Apalagi Mereka Bendera Merah Ya Kita Akibat Dari 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 Ketat Yang Dilakukan Esa Unggul Ini Sebuah Risiko Ya Kita Tidak Tahu Apa yang Dilakukan Coach Nanti Apakah Tata Kayak Uner Tadi Begitu Di zone Ubaya Langsung Mati Nah Kita berharap Ini bagian Dari Game plan Dari Esa Unggul Memang Untuk Mempertahankan Komitmennya Dengan Game plan Ini Tiga Menit Kuartal Pertama Tersisa 17 6 Untuk Ubaya Kita Lihat Pemain Putra Ubaya Juga Lebih Tenang Dalam Mempertahankan Bicit Kemenangan Skor Selisih Skor Ini Dan Ubaya Masih Dengan Pemain-pemain Yang sama Bung Ya Saya berharap Esa Unggul Lebih Teliti Kepada Pemain-pemain Ubaya Mana Yang Memang Kalau Diketatin Malah Kayak Yeriko Semakin Diketatin Semakin Bisa Melewati Tapi Khususus Brian Ini Karakternya Shooter Mestinya Lebih Dijaga Shooting Ya Brian Juga Top Scorer Bung Di Semifinal Kemarin Melawan UPH Abraham Damar Berikan Kepada Ya Ini Sudah Mulai Ini Ini Nggak Boleh Terjadi Karena Apa Dari Free Tata Kena Bawa Basket Ya Ini Sayang Sekali Terlalu Terlalu Banyak Personal Fall Padahal Sudah Bendera Merah Dan Ini Baru Kuartter Pertama Ya Mungkin Esanggul Berharap Free Throw Tidak Bagus Tapi Kalau Yang Ambil Brian Mungkin Agak Sulit Ya Shooter Brian Oh Malah Gagal Tadi Juga Masuk Beritanya Satu Jangan Sampai Ini Kerugian Bagi Upaya Betul Brian Enhance Untuk Percobaan Kedua Lihat Ya Menghasilkan Free Throw Kalau Di Esanggul Memang Yang agak Dominan Itu Asistennya Bu Sementara Coachnya Lebih Sering Duduk Memang Kita Punya Ada Beberapa Karakter Tim Memang Memang Memanfaatkan Asisten Coach Sebagai Motivator Di Lapangan Untuk Melayatkan Sementara Lebih Vokal Head Coach Tinggal Melihat Sistem Main Dari Pemain Di Lapangan Sehingga Dalam Melakukan Time Out Akan Lebih Cermat Block Dilakukan Oleh Al Christian Chandra Brian Enhance 7 Makin Pendek Jaraknya Tiga Angka Brian Enhance Ribbon Kevin Raditya Denny Devito Abraham Damar Bagus Akhir Aslinya Yang saya Lihat Tadi Tidak Terlalu Khawatir Dia Ketinggalan Ternyata Apa Yang Berbuam Dan Terulang Bung Pemain Post Dia Apis Anjandra Ubayas Harus Lebih Hati-hati Lagi Bung Karena Mereka Juga Mulai Panas Ingat Ini Tim Karakternya Mesin Diesel Makin Lama Makin Panas Betul Ya Dan Lagi Tampil Tanpa Petuan Bung Sayang Sayang Sekali Nah Ini Bung Yang Saya Lihat Harus Lebih Teliti Kapan Agresif Dalam Defense Padahal Ini Caranya Masih Jauh Dari Basket Tidak Perlu Melakukan Fall Di Atas Harus Dikurangi Pelan-pelan Harus Lebih Smart Lagi Melakukan Defense Ya Beruntung Free Trownya Bagus Di Awal-awal Lebih Ketat Free Trown Dari Ubayah Agak Buruk Jimmy Iya Ini Merualkan Rotasi Makanya Kita Ini adalah Karakter Tim Saunggul Memang Dengan Banyak Rotasi Artinya Stamina Juga cukup Terjaga Di antara Semua Pemain Lebih Segar Iya Tadi Christian Winata Yang baru Masuk Dewa Viratno Iya Oh 18-12 Pemirsa Satu Satu Setengah Menit Sagi Ini dia Suhandi Ubayah Harus Waspada Suhandi Baru Masuk Menunjukkan Bahwa mereka Akan Bermain Ketat Sepanjang Permainan Bung Melakukan Press Karena Karena Dia Ganti Ganti Pemain Ketika Di Konferens Suhandi Ini Salah Satu Tim Leader Juga Iya Oh Sayang Sekali Fast Break Yang Dilakukan Esa Unggul Memang Cukup Efektif Sayang Pada Kesempatan Terakhir Tidak Cepet Melakukan Pass Padahal Di depan Banyak Banyak Opsi Yang Kosong Kevin Radit Ya Bapak Christian Christian Chandra Dijaga Dika Surya Christian Christian Mencoba Sendiri Iya Al Christian Chandra Tenang Sekali Mesin Diesel Ini Bung Jimmy Kita Lihat Subaya Sulit Mengembangkan Permainan Karena Pressing Ketatnya Ternyata Di menit-menit Akhir Ini Berbuah Bagus Dika Surya Iya Christian Winata Membawa Bola Untuk Esa Ngul Coba Tiga Angka Gagal Offensive Rebound Dewa Gagal Gagal Juga Sangat Agresif Usaha Pemain Esa Unggul Untuk Melakukan Offensive Rebound Bung Christian Keluar Rizky Akbar Masuk Jimmy Lee Masih Jimmy Lee Dibayang-bayangi Christian Jimmy Lee Oh Oh Ya Turnover Sayang Sekali Tinggal 18 Detik 20 14 Suhandi Oh Bagus Masih Dikuasai Masa Unggul Rizky Akbar Block Lari Sayang Diku Jimmy Lee Jimmy Lee Jimmy Lee Harus Menembak Jimmy Lee Tandingan berakhir di kuartter pertama dengan keunggulan Ubaya 24 Pemirsa kami akan segera kembali kembali ke saat lagi That's right Saks Saks